Kalau ideologi komunis itu musuhnya agama Jadi komunisme itu memusuhi agama Agama dianggap sebagai ancaman Kalau ideologi kapitalisme atau liberalisme Agama itu gak penting, agama diabaikan Maka di negara-negara liberal, kapital, kapitalis Agama terabaikan, orang gak penting beragama itu Tapi sebaliknya ada ideologi agama Ideologi agama ini berbahaya juga Mengapa ideologi agama itu berbahaya? Karena ia menjadikan agama sebagai alat Makanya menurut saya dosa besar adalah Orang yang menjadikan agama sebagai ideologi Mengapa jadi dosa besar? Karena dia sedang memperalat agama Misalnya ideologi Kristen misalnya Maka orang akan membunuh orang lain atas nama Yesus Kita bernegara dengan ideologi Islam misalnya Orang akan menghalalkan darah orang lain atas nama Allah Dia bisa membunuh orang lain alasannya melawan negara atas nama Tuhan Atas nama agama Maka menurut saya Salah satu dosa yang paling besar adalah menjadikan agama sebagai alat kekuasaan Itulah mengapa Islam tidak boleh menjadi ideologi Jadi kalau hari ini ada kelompok-kelompok yang mengusung ideologi Islam misalnya Apapun nama kelompok itu Entah NII, entah khilafatul muslimin, ISIS, Al-Qaeda Dan kelompok-kelompok teror yang lain ketika mereka menjadikan agama sebagai ideologi Menjadikan Islam sebagai ideologi Itu sama saja dia sedang memperalat agama Dia sedang memperalat Islam Bahkan dia memperalat Tuhan Karena dia ngebom, dia menghalalkan darah orang lain atas nama Tuhan Atas nama Allah Ini kan dosa besarnya disitu Lagi pula memang Islam tidak boleh menjadi ideologi Islam kalau menjadi ideologi Ide itu kan gagasan manusia Berarti merendahkan Islam itu sendiri Menyamakan Islam sebagai gagasan manusia Makanya mengapa Al-Quran tidak boleh menjadi konstitusi Orang NII, orang khilafatul muslimin, orang HTI, Hizbut Tahrir ya Kelompok-kelompok radikal itu ingin menjadikan Al-Quran sebagai konstitusi Sebetulnya dia sedang menghina Al-Quran Bisa kita sebut dalam tanda kutip penodaan agama Penistaan Karena mengapa? Yang namanya konstitusi bisa diamandemen Jadi kalau Al-Quran dijadikan konstitusi Sama saja dia menurut Al-Quran bisa diamandemen Berani gak mengamandemen Al-Quran? Alangkah kewalatnya kita kepada Allah SWT Dan memang merujuk kepada ajaran Islam itu sendiri Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah Bikin negara Negara pertama waktu itu Negara demokrasi pertama dalam sejarah umat manusia itu adalah negara Madinah Nabi membuat negara bukan negara agama Bukan negara Islam Tapi negara kesepakatan Nabi bersepakat dengan umat Yahudi, umat Kristen, umat Islam dan umat yang lainnya Dengan berbagai macam suku yang ada di Madinah Maka negara yang didirikan Nabi bukan negara Islam Tapi negara kesepakatan Nah dasar negara Nabi bukan Al-Quran Tapi dasar negara Nabi Sohifatul Madinah Biagam Madinah Nah ini kan jawaban Dari mana sih kelompok-kelompok radikal itu Ingin menjadikan Al-Quran sebagai konstitusi dasar negara? Wah manusia yang paling mulia Nabiullah Muhammad S.A.W Tidak menjadikan Al-Quran sebagai konstitusi Tapi beliau membuat konstitusi yang disepakati Namanya Sohifatul Madinah Biagam Madinah Nah inilah yang dicontoh oleh pendiri negara kita Di mana pendiri negara kita Bikin negara-negara kesepakatan Namanya negara kesatuan Republik Indonesia Konstitusinya Pancasila sebagai ideologi negara Dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagai konstitusi kita Itu sudah nyontoh Nabi sebetulnya Dan betul kalau kata Pak Fieri tadi Mengapa di Indonesia ini Isu keagamaan paling gampang dimanipulasi Untuk melawan negara Untuk anti-Pancasila Untuk anti-undang-undang dasar 1945 Karena Indonesia negara religius Kalau di Australia Agama gak penting Yang penting itu adalah kaum miskin kota Para buruh Maka isu yang paling sensitif di Australia Buruh Eropa buruh Amerika Serikat buruh Paling tentang kulit putih Kulit hitam yang paling sensitif Tapi Indonesia karena negara beragama Negara religius Maka isu yang paling sensitif Bukan isu buruh Makanya kadang-kadang mohon maaf Dalam tanda kutip Demo buruh agak diabaikan masyarakat Tapi kalau demo 212 Rame yang ikut Karena isunya bukan buruh Isunya agama Karena Indonesia ini ditetapkan sebagai Negara paling religius Ranking satu Sedunia internasional Keren gak? Keren gak? Indonesia ini lebih religius Dari Arab Saudi loh Kalau mau tau Masjidnya saja 800 ribu di Indonesia ini Arab Saudi cuma 98 ribu Indonesia banyak orang Tandarus di Arab Saudi Mana ada Tandarus di masjid Kenapa lagi yang pakai Packet loudspeaker itu? Indonesia paling religius Ada maulid Ada nuzrul quran Ada israq mi'rad Orang hitanan ceramah Orang akekah ceramah Orang nikah ceramah Di Arab gak ada Paling bantul khutbah nikah Sebetulnya Indonesia negara yang Paling religius Sedunia internasional Ranking satu Cuman Indonesia punya masalah Dari aspek intelijensi Indonesia Ranking 129 Dari semua negara Yang ada Makanya orang Indonesia ini Walaupun religius Masih bisa disogok Pake ampel Kalau milih calon Iya gak gara-gara Karena intelijensi Kita masih kurang Mengapa Pak Suparno Kalah? Karena gak nyebar ampel Pak Suparno Terlalu percaya Sama konstituen Kan selama ini Sudah dibina Dikondisikan Dikunjungi Dikasih nasi kotak putih Minang Pak Suparno Percaya ini Ah tak akan milih saya Ternyata masih Kalah sama angpau Serangan pajak Orang sekarang itu Ibu-ibu itu Dikasih suaminya Uang belanja 100 ribu sehari Masih monyuk Masih cemberut Ditanya suaminya Gak apa lo cemberut? Ya kurang lah Kata dia Dikasih 100 ribu Sehari masih kurang monyuk Tapi dikasih caleg 100 ribu Buat 5 tahun Langsung ringat Langsung nyoblos Ini fatal Inilah Indonesia Raya tercinta Menunjukkan Aspek intelijensi Kita masih kurang Sebetulnya Jadi balik lagi Indonesia memang Keberagamaannya Sangat religius Maka yang Paling potensial Kalau ingin merusak Indonesia Pakai bahasa agama Makanya hati-hati Dengan orang yang Menyampaikan agama Yang sudah dimanipulasi Sedemikian rupat Apalagi agama Diarahkan untuk Melawan pemerintah yang sah Apalagi agama Diarahkan buat Melawan negara Hati-hati Karena itu adalah Strategi untuk Menghancurkan Bangsa Indonesia Makanya saya pada Kesempatan kali ini Ingin menyampaikan Ada Tiga Jenis Wahabi Paham Wahabi ini Adalah paham yang Sudah dilarang Bahkan diarah Ratusan Ulama-ulama Wahabi Ditangkap diarah Bahkan diantaranya Dieksekusi bahkan Karena mengapa? Melawan negara Melawan pemerintah yang sah Ada tiga jenis Wahabi Yang pertama Salapi Wahabi Hijazi Apa itu? Orang salapi Orang Wahabi Yang sifatnya Puritanisme Dia suka Menyalah-nyalakan Amaliah Masyarakat sekitar Tahlilan dituduhnya Bid'ah Yasinan Bid'ah Ziarah kubur Dia haramkan Zikir habis sholat Dia bid'ah-bid'ahkan Itulah mengapa kemarin Ustaz Shafiq Reza Basalamah Sampai diusir Dari Surabaya Jangan lihat pengusirannya Tapi lihat cara beragamanya Salapi Wahabi itu sedikit Minoritas Enggak banyak Tapi ngelunjak Mengapa saya katakan ngelunjak? Mereka cuman sedikit Tapi mereka berani Membid'ah-bid'ahkan Amaliah Mayoritas muslim Yang ada di Indonesia Dikit-dikit ngomong apa? Kullu bid'ah Tidolalah Wa kullu Tidolalah 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 Tiap-tiap bid'ah itu sesat Sesat itu masuk neraka Ujung-ujungnya mereka mempunis Zikir habis sholat Dijaharkan Masuk neraka Tahlilan Masuk neraka Yasinan Masuk neraka Bayangkan Ini buat anak-anak muda Buat teman-teman sekalian Jadi jangan lihat kemarin Ketika Banser menolaknya Jangan Tapi lihat secara makru Ini ancaman Ketika orang minoritas saja Berani menyalah-nyalahkan Yang mayoritas Apalagi kalau mereka banyak Jadi hati-hati Namanya Zikir habis sholat itu Amalan Nabi Itu hadisnya Soheh Nabi dan para sahabat Biasa menjaharkan zikir habis sholat Itu sudah dikerjakan Sejak zaman nabi Hadis Soheh Soheh Bukhari 841 Soheh Muslim 583 Soheh mutafakun alai Tapi oleh wahabi Dipid'ah-bid'ahkan Mereka taunya itu Bid'ah Sesat Masuk neraka Tingkatan yang pertama Yang pertama juga begitu Tingkatan yang berikutnya Yang kedua Tangga kedua Lebih tinggi lagi Salafi Wahabi Takfir Mereka tidak lagi Tuhan agama Tuhan agama lain Tuhan agama lain Tuhan agama lain Tuhan agama lain Jadi kalau ada orang Islam Menjelek-jelekkan Menghina-hina Tuhan Agama lain Atau cara beribadah Agama lain Sebetulnya dia Tidak layak Ngaku Islam Karena Islam Tidak mengajarkan begitu Nah setelah mereka Suka mengkapir-kapirkan Menjelek-jelekkan Agama lain Nyerang ke dalam Sesama Islam Dia kapirkan NU kapir Muhammadiyah Dia kapirkan Karena beda paham Sama dia Contoh konkretnya apa NII Itu kan suka Mengkapir-kapirkan orang Khilafatul Muslimin Bagaimana orang lain Lampung itu Pusatnya di Lampung Khilafatul Muslimin Kholipahnya di Teluk Sonbo Yang diangkut oleh Polda Metur Jaya Kemarin kan Diponis 10 tahun penjara Khilafatul Muslimin itu Selain mereka kapir Semua itu Termasuk ISIS Kelompok-kelompok lain NII Mereka menganggap Selain kelompok Mereka kapir Walaupun sesama Islam Mereka kapirkan Walaupun sama-sama Salat Dia kapirkan Nah baru yang paling berbahaya Setelah Salafi Wahabi Takfiri Dia naik kelas Ketika yang paling tinggi Salafi Jihadi Apa itu Salafi Jihadi Mereka akan Kumpulkan kekuatan Mereka lakukan Latihan militer Lalu mereka berjihad Ngomongnya jihad lawan Amerika Dia tidak jihad lawan Amerika Dia ngebom di negaranya sendiri Bikin kekacauan di negaranya sendiri Bukti yang paling konkret apa Arab Spring Atau Ratul Arabiyah Tahun 2010 Ada gerakan serentak Namanya Arab Spring Atau Ratul Arabiyah Mereka memberi judul kebangkitan Islam di Arab Tapi kacau balau Tunisia Presiden Ben Ali Jatuh Yaman Presiden Ali Abdullah Saleh Jatuh Kemudian Husni Mubarak Mesir Jatuh Kemudian Apalagi Suriah Perang Saudara Irak Perang Saudara Kacau 21 negara Arab Atas nama apa? Atas nama agama Ketika orang bertidak Takbir Allahu Akbar Atas nama agama Lalu kemudian Dia bertidak jihad Dia tidak sedang berjihad Tapi dia sebetulnya Sedang berbuat kerusakan Coba lihat kemarin Gerakan 212 Alainnahum Humul mufsidina walakilla yasuhun Ketahuilah Mereka sebenarnya Bukan berbuat kebaikan Mereka sedang berbuat kerusakan Walaupun mereka tidak menyadarinya Surah Al-Baqarah Surah yang kedua Ayat yang ke-12 2 1 2 Sudah kode dari Al-Quran Ada orang yang mengatasnamakan agama Untuk jihad Allahu Akbar katanya Dia takbir atas nama agama Tapi melawan negara Melawan pemerintah yang sah Hendak mendelegitimasi pemerintah yang sah Hati-hati Agama paling mudah dimanipulasikan Apalagi sudah dijudul-judul Jihad dan lain sebagainya Yang dia mau teriak Allahu Akbar Polisinya jawab Sami Allah Liman Hamidah Sami serimikian rupanya Ini senang kita lawan Siapa sih sebetulnya Ini harus kita nalakan Baik Sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama